Kamu ucapkan selamat datang dalam acara Studium Generali LPDP tahun 2020 dengan tema Rekat Cipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas. Berbahagia Studium Generali LPDP tahun 2020 merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberikan penguatan pola pikir dan juga semangat nasionalisme serta internalisasi nilai-nilai dan jati diri bangsa, serta penanaman, komitmen dan juga motivasi untuk pengabdian kepada negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swasiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara-saudara, para penerima biasiswa pendidikan Indonesia, LPDP. Saudara-saudara, generasi muda yang terpilih untuk belajar ke berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Ini kesempatan emas untuk belajar, untuk membangun jaringan, mempersiapkan masa depan Saudara-saudara dan masa depan Indonesia. Saya ingin berpesan. Yang pertama, gunakan kesempatan ini untuk mengejar pengetahuan baru yang bermunculan. Disrupsi terjadi di seluruh sendi kehidupan kita, otomatisasi, artificial intelligence, big data, dan lain-lain, yang bukan hanya sebagai fenomena teknologi yang mempengaruhi lenskap ekonomi, tetapi juga mempengaruhi lenskap sosial, politik, dan kebudayaan. Yang kedua, gunakan kesempatan ini untuk mengasah dan memperkuat karakter, mengasah talenta, memperkuat keterampilan, menjadi mahasiswa itu, membuka kesempatan untuk mengasah kepemimpinan dan keterampilan manajerial Saudara-saudara, yang sangat berguna ketika Saudara-saudara lulus. Yang ketiga, gunakan kesempatan ini untuk memperkokoh rasa kebangsaan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Saya tahu, Saudara-saudara berasal dari berbagai pelosok Indonesia yang berbeda suku, berbeda agama, tetapi Saudara-saudara semua bersaudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Terakhir, Saudara-saudara adalah Duta Indonesia. Saudara-saudara adalah wajah Indonesia di masyarakat internasional. Bagi Saudara-saudara yang kuliah di luar negeri, tunjukkan bahwa Indonesia itu damai dan bersatu, penuh toleransi, dan selalu bineka tunggal ika. Promosikan Indonesia di masyarakat internasional untuk berwisata ke Indonesia. Untuk berinvestasi di Indonesia yang membawa kebaikan bagi masa depan Indonesia. Semangat terus untuk terus belajar, jaga kesehatan, secepatnya selesaikan studi Saudara-saudara sebaik-baiknya. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPDP itu benar-benar menjadi dutanya Indonesia dan menjadi kebanggaan kita di dunia internasional. Dan itu suatu kebanggaan dan suatu amanah yang saya harapkan lebih banyak lagi lulusan-lulusan LPDP kita keluar, tapi akhirnya juga kembali ke Indonesia untuk berkarya dan mendukung kemajuan SDM unggul Indonesia. Jadi itu sangat penting buat saya bahwa walaupun mencari pengalaman dan mencari pendidikan di luar negeri, harapannya nantinya kembali ke tanah air. Seperti saya dulu. Berkiprah ke luar negeri tapi langsung kembali untuk bisa mengembangkan negara ini. Jadi itu peryataan. Sama seperti yang disebutkan Kennedy, jangan pernah tanya apa yang negara bisa kasih ke saya. I think it's about the time kalian bertanya apa yang kalian akan berikan pada Republik Indonesia. Jadi saya minta dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda belajar, jangan pernah cuma membatasi diri belajar hanya ada yang di dalam kelas. belajarnya yang banyak, sebanyak-banyaknya. Dan mulai berpikir mental attitude Anda adalah apa yang bisa saya berikan kepada bangsa saya. Karena itu akan menjadi DNA yang sangat penting. Kalau Anda tetap mindset-nya adalah, gue akan dapat apa lagi nih. After ini, gue mau cari apa untuk gue lagi itu. Kalau Anda attitude-nya kayak gitu, itu akan terpatri terus. Mungkin Anda bisa sukses sih, tapi nggak terlalu berguna sih menurut saya. Tapi, kalau Anda punya mindset, apa yang bisa saya berikan kepada bangsa saya? Dan itu artinya Anda akan siap untuk selalu mindset-nya adalah to give. Not to ask. Bukan sesuatu yang meminta entitlement. Tapi memberi, dan memberinya pun dengan passion gitu. Juga memberi terpaksa. Karena ada juga orang yang mengatakan, yang memberi karena saya kontrak aja sama LPDP harus ngasih gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi kalau Anda ikhlas, apalagi tidak hanya ikhlas, Anda passionate gitu ya. Pemimpin saya kerja, ya saya senang aja. Mengerjakan ini saya yakin. Kan ada lagi kan yang mengatakan, if you like your job, then you don't have to do your job gitu. Itu sebetulnya adalah sesuatu sama aja. Kalau Anda senang sekali berbagi, berbakti kepada negara, Anda nggak pernah merasa ini kewajiban atau keperpaksaan. It's just seperti panggilan hidup aja. Saya harap sih, ini ribuan LPDP kita adalah orang-orang yang militan untuk betul-betul memberikan kepada Republik. Jagalah. Jaga, jaga dignity Anda. Jaga integritas Anda. Dan nanti juga Anda akan menjaga juga dignity dari Republik ini dan integrity dari Republik ini. Terima kasih.